musik kok bisa-bisanya di dalem sih? gimana? ini udah dari tadi loh kelaperan dia mau keluar lu udah kalungnya nih iya ada kalungnya beli makannya nih orangnya gimana sih? ini siapa yang kalungin? tau kok bisa semua kok bisa semua ya? iya sholat sholat pakhrib wah ah terakhir kamu seolah kaget rawe apa eh temen-temen ketemu lagi di Mari ada kunci kekurung di gerobak nanti aku ceritain ya mau buka ah mau buka mau bikin teh dulu panci jaman Belanda gelas jaman Firawan masih nyusu ini doang modern keren bisa ada mesinnya sekarang sendok jaman order baru pada Nugin kucing ntar aku ceritain ya tinggalin tuh bawang merah bawang putih mana kucing dalam gerobak udah diselamatkan ntar ceritanya mundur agar kayak si sinetron ntar ya udah nungguin teh sukabumi kali halo temen-temen nih aku lagi santai sambil minum teh manis nah ini aku mau cerita nih tadi siang pada saat aku lewat gitu tuh aku lihat kucing kekurung di gerobak martabak itu orang kalau buka tuh sore tutupnya malem berarti tuh kucing udah kekurung dari semalam aku minta tolong sama yang jaga rumahnya itu ternyata itu orang otak disitu yang jualan martabak temen-temen jadi digembok aku nggak bisa ngeluarin dari siang mau nggak mau nungguin tukang martabak itu buka nggak mungkin dirusak ya karena digembok kanan-kiri jadinya yaudahlah kasian banget tukang sebenernya nggak tega cuma ya mau gimana lagi Pak tukang martabak udah buka kalau nggak ada aku bawa aja lah kasian tukang martabak udah kalung ya bang nanti kalau udah nyari suruh belakang nggak kamu kucing siapa sih kekurung di gerobak seharian hahaha hahaha ikut yuk ini udah kena Iya yang ada kalungnya nggak ada yang punya katanya disitu mulu lebih pada ketabrak motor lah ikut yuk kasih tempat tinggal tapi di sini kita kontrak ya ntar doain sepertanjang dulu makan ini dulu ganjel dikit tuh kan makanan kering aja itu mau dia berarti kelaperan minum-minumnya diam di situ sambil ikan ini tuh buat ntar malem kalau kucing-kucing pada lapor di sini aja disana ketabrak motor yang ngalungin aku nggak tahu siapa aku udah pesen orang di sini di sana kalau memang ada yang nyari suruh kesini daripada nggak dirusin lapor banget berapa lama kamu nggak makan pelan makannya pelan lapor banget ya ini mirip gitu ya kucing kerupuk gantinya kucing kerupuk kucing kerupuk dulu diadopsi sama temen cepet aja kalau ngipas aku kasian kalau ngalungin kucing kalau ada yang nyari ya biarin aja disimpen ya jadi gitu ceritanya temen eh eh aku jadi minum ini kucing buta lah kagak nanya dulu itu ST siapa main minum aja ya karena dia kan taunya ada air depannya ya aku diminum ini kucing buta yang dulu aku adopsi dari Jakarta Selatan Sonoyang kakak adek jadi kayak gitu temen-temen kucing itu tadi aku udah nanya-nanya disana ya katanya udah berhari-hari disitu nah itu kan di pinggir jalan raya banget daripada ketabrak nanti nyebrang sana-sana-sini cari makan ya udah aku bilang sini aku bawa tapi nanti kalau ada yang nyari suruh nyari aku aja ke belakang gitu kalau ada yang ngakuin mau kosa lain karena kenapa udah dikalungin tapi nggak dirawat udah berhari-hari di tempat ruk orang ya udah kenyang mainlah sana lah nggak dikandangin lah ya Insya Allah sehat ini mah besok mandi kotor tuh top juga loh Mbak Denok buset buat pelosotan dah paria kredit itu bekas kuku banyak buat cara menetap pendidakannya belah berpisah oh ini mau ngapain lagi kemarin ini ya kucing galak itu ternyata disini banyak yang merhatiin ya kemarin udah sempet dulu tapi aku belum keluarin kandang karena kakinya itu kan patah ya jadi takutnya nanti masih ada rasa takut dia lari-lari malah cedera lagi cedera lagi jadi emang itu lama mungkin di karantina ya sebulan lah karena buat pemulihan ya kalau udah saya sih kalau nggak betah disini ya terserah mau kemana tapi insya Allah nanti dia supaya betalah disini gimana caranya ya supaya nggak ketabrak lagi di jalanan eh kodok eh kodok eh Andi gue Andi Masa lu lupa buset Andi inget-inget nah Andi baru sejam kita nggak ketemu ya sini udah 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 nggak lucu tau nah gitu ini udah lulu ya mungkin lupa nih Amesia kali gerai-gerai ketabrak hahaha udah tahu aku yang ngasih makan tiap hari gimana sih bus biar kayak film cerita akhirnya setelah sekian lama lulu juga tapi masih takut ketaringnya tajem udah ya bus udah damai kita ya udah berteman ya kan gitu kecik kalak udah bisa dipegang sedikit demi sedikit cuma mungkin traumanya masih ada ya itu bisa trauma karena ada yang menyakiti atau memang ketabrak kendaraan di jalan ya soalnya pada saat kita adopsi itu kakinya patah dan ketakutan posisinya ada di sekolahan nah disitu juga nangkapnya pakai jaring temen-temen karena kondisinya seperti itu di sekolahan nggak bisa ini nggak bisa nyari makan oke teman-teman sampai sini dulu ya ini aku mau istirahat besok kerja lagi ngurus lagi kucing-kucing yang disini ya dan aja ya mudah-mudahan mereka pada sehat supaya kita tetap terus berjalan ke depan untuk kucing-kucing yang masih di luar amin jangan lupa di subscribe dukung terus channel ini supaya makin berkembang supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong aku ada yang bersenuh diri salam kept on first kucing cium tom t-rex asoy lagi santai yoi sub indo by broth3rmax